Nah ini ya udah ambil, jadi ini lihat gede banget ukurannya, tuh segini Terus abis ambil, terguner, bisa ambil sepuasnya, ini harganya beda-beda ya Mbak sudah? Gimana? Iya meja dua-dua, iya Nanti diantar ya mbak? Oke, nah udah Jadi tuh varianya banyak banget Sambil nunggu makanan datang Jadi suasananya seperti ini ya, saya disuka dan ini pernamanya khas banget, ada sepeda-sepeda gitu Dan ini mencetik banget, cocok buat tribuners yang suka Tuh Cocok buat tribuners yang suka makan danan Ini aromatis banget, kayak kencan Like dinner yang dengan kearifan lokal dan tahu gak sih, uniknya lagi apa? Mejanya ini pakai bekas dari Pakai bekas dari ini, mesin jahit Lihat deh, tuh kelihatan kan Jadi tuh mejanya tuh pakai bekas dari mesin jahit gitu Unik banget, keren banget Lihat Nah, ini Tuh, aduh gak kelihatan Minta tolong, sonterin Ini unik banget tempatnya, serius Unik Ini tuh mejanya, itu dari kayu ininya Dimodifikasi Pakai bawahannya yang dari mesin jahit Nah, tuh kan, terlihat kan Ininya juga tuh Dan ini semuanya, mejanya tuh dari kayak gini Dimodifikasi Terus Pakai ininya kayu Cakep banget Udah Nah, terus Pengunjung nanti Ketika datang Tadi Tribun Travel udah tanya Ternyata di depan itu kan ada kayak angkeringan gitu Gerubakan Ternyata setiap pengunjung yang datang itu Nanti Bisa langsung masuk Ke Bagian Belakang patung sisi kanan Nah, disana itu ada Tulisannya Order here Nanti kalian order mennya disitu Dan Nanti langsung ditawarin sama mbaknya Mau minuman hangat atau dingin Terus ada berbagai macam Varian minumannya Dan ini Tribun Travel Pesan 2 Mau nyobain yang hangat sama versi dinginnya Ini sehat semua ya Mau yang jeruk Yang dingin Pakai jeruk Terus yang hangat ini ada Apa namanya Kopi jahe gepuk Ini Tribunan Sampai bareng aku Nurul Tribun Travel Ini masih ada di Yang keringat omah semar Di kawasan lawian Solo, Jawa Tengah Nah, ini Tribun Travel Sudah pesan beberapa menu Ada Main course-nya Bak mie Jawa Yang goreng Terus ada Mawut Terus Ada side dish-nya juga Pisang goreng Terus ada ini Sosis Sama Bakso Udang Ini Ada Sosis Solo juga Yang ini Tadi Sendok pak Buat ambil sambal Terus ini ada Sosis goreng isi ayam Ini ada Sosis basah isi ayam juga Nah, ini Aneka menu ini Bervariasi ya Harganya Mulai dari 8 ribuan Terus ada minumannya Juga minuman dingin Sama minuman hangat Minuman dinginnya Ada jeruk Sama Kopi Jahe kebuk Nah, untuk kopinya tadi Gulanya Pakai gula merah Tapi Ditaruh di luar gitu Jadi, biar Yang beli nanti Kalian bisa Menyesuaikan Manisnya Sesuai selera Oke, kita cobain dulu Ke Menu utamanya ini Nah, ini unik banget Lihat deh Jadi, ini tuh Penyajiannya Kosongan gini aja Kayak Langsung Udah sepiring gini Tanpa ada Sendok garpu Karena sendok garpunya Disediakan disini Ada kayak pot gitu Cakep banget Dan ini Di plastikin gini ya Jadi, biar gak kena debu Biar gak kotor Ini tempatnya Lihat Nesetik kayak gini Jadi, biar debu-debu itu Gak masuk Ini juga langsung parkiran Jadi, kayak Ada kendaraan lewat sini Biar debunya juga Kesini Makanya Ini ditutupin kayak gini Oke, kita ambil Sendok sama garpunya Jadi, ini Permeja udah ada ini ya Jadi, kayak candlelight Gini-gini gitu Udah ada tuh Udah ada itu Tanaman Asbok Sama Liling Oke Kita ambil Sini dulu Nah, ini kita Kepas Mau pedas Mau pedas Apa yang pedas Sedang Nanti Biasanya Kalau kat mbaknya tadi Cabainya itu dipisah Jadi, biar kita Bisa menyesuaikan pedasnya Kita sesuai selera Nah, ini Lihat ini cabainya juga dipisah Tuh Dapat tiga cabai hijau Tapi ini yang pedas ya Cabai yang pedas Bukan cabai yang Cabai hias gitu Beda Kita cobain dulu Mie gorengnya Oh iya Kita cobain mie gorengnya Ini ada Sebelum kita coba Kita bongkar Mie goreng Pakai Telur Terus ada sayurannya Juga Kopis Terus ini ada Ini Ayam suwir Ayam ternyata potongannya Gede-gede ya Enggak pelit Terus ada acar Timur Tuh Ayamnya itu potongannya Besar-besar banget Biasanya Suwir ayam itu kan pelit ya Kayak pecil-pecil Terus ini ada Tomat juga Tama taburan doang Gorengnya itu banyak banget Ini seporsi Mie gorengnya Harganya Bak mie Jowo ya Ini ya 38 ribu Yang goreng Ada juga yang Kodok Kodok itu Yang buah ya Oke kita cobain Langsung Aduk Kayak gini Ini tidak Bisa pesan Yang goreng Benar-benar kering Atau Yang agaknya Mek Jadi ini Tipe kali yang Manis Cuman manisnya itu gak medok gitu loh Gumbunya itu Balance banget Mericanya kerasa Bawangnya kerasa Terus kecapnya Terus kecapnya kerasa Suka pedes Bener sih Dikasih ini Nanti kalian Kayak gigit-gigit aja Cuman aku gak mau Karena lagi memulai pedes Jadi serip aja ininya Kita cobain Ini Sepertinya ini gigil Bukan gigil Bukan gigil Sayur Sayur apa Sayur apa Sayur apa Sayur apa Sayur apa Sayur apa Kayak gigitnya Potongannya Timon pak Tomat Sayur Oh ya tomat loh Ada Bisa tomatnya juga Ternyata di dalam Tak kira cuman potongannya aja Ternyata ada Ini enak Dan liat deh Suweran ayamnya Sama telurnya itu Banyak tomat Itu mesinnya gak kalit Kalian mau pesen kayak gini Nanti mau tambah kerubuk bisa Atau tambah kureng-kureng kayak gini Bisa Ini buat lauk tambahannya Ini enak banget Rekomen untuk dicoba 9,5 per 10 Ini tipe kaliminya itu Juga enggak overcooked ya Dia masaknya Pas Empuk Enggak yang begitu kenyal-kenyal Ini Dan dia itu pokoknya Megepeng tapi yang enggak Enggak begitu beda Beda sama kue tiaw ya Tuh Pakainya bakmi jowo gitu Kelihatan lho Nah Dan ini ada sayurannya juga Tuh Suir ayamnya juga banyak banget Dan besar-besar potongan yang tau ya kan Oke kita cobain Nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng Babatnya Tapi sini Tadi kesennya ini bakmi jowo sama Nasi goreng maut Pakai topping babat Tadi pilihannya ada banyak Ada babat Ada ayam Sama apa Bikin Nah tapi nasi gorengnya itu Toppingnya itu dijual Secara terpisah ya Sama ini cukup Kalau mau nambah Nanti tambah bayar lagi Tadi pilihannya Ini bukan topping ya Ini isi yang Besar Mumpup Mbunnya Nampahnya pas Bimbunnya ini juga masuk Sampai ke dalam Daging ayam 吉 entstek Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.